Kalian pikir masalah di hidup gue cuma jerawat aja? Ya enggak dong Selain jerawat, dari dulu gue juga bermasalah banget sama yang namanya gigi Dari kecil dateng ke dokter gigi itu udah jadi makan sehari-hari plus hobi gue Katanya sih akar gigi gue tuh kepanjangan Makanya gigi lama gue tuh gak bisa copot dengan sendirinya Begitu ada gigi baru, dia nyundul sana-sini Jadilah tumbuhnya dimana-mana berantakan Ada yang di depan, ada yang di belakang Sampai akhirnya gue memutuskan buat pake behel Awal pake behel gue tuh masih SMP dan akhirnya lepas pas gue udah kuliah Sekitar 5 tahun dan hasilnya masih berantakan Ya gue lakuin tuh salah gue sendiri sih Gue tuh males banget ganti kawat dan kontrol Makanya hasilnya jadi gak maksimal Sekarang gue kepikiran buat ngerapihin lagi gigi gue Tapi jujur gue udah males banget pake behel Mager kontrolnya, mager sakit-sakitnya Makanya gue kepikiran buat pake liner aja Selain katanya hasilnya bakal lebih cepet Kalo dihitung-hitung harganya jadi lebih terjangkau juga, Shay Tapi sebelum itu ada hal penting yang mau gue ceritain Kemarin ini gue baru aja selesai operasi gusi Nonton videonya sampe abis Karena ini bisa jadi pelajaran yang penting banget Buat lo yang mau ngerapiin gigi Halo temen-temen, if you're not on my channel Aku ajang and welcome Jadi cerita operasi gusi ini berawal dari tahun 2019 Waktu itu gigi geraham gue tiba-tiba sakit banget Dan gue langsung pergi ke dokter gigi Setelah di x-ray ternyata ketauan bahwa itu adalah gigi bungsu Yang lebih wow lagi ternyata bukan cuma satu gigi bungsunya Tapi ada lima Waktu itu biaya cabut gigi bungsu tuh 5 juta rupiah per gigi Jadi kalo misalnya di x 5, 25 juta Udah kebeli 2 motor Akhirnya gue tunda dulu deh operasinya Karena gue denger-denger selain mahal banget Juga bakalan sakit banget Pas kemarin gue baru balik di Singapur April 2022 Itu berasa mulai sakit lagi gigi gerahamnya Dan kali ini udah gak ketahan Makanya gue beranikan diri untuk langsung cabut 2 gigi di sebelah kanan Atas bawah Kelar dicabut jadi setiga kan Dokternya bilang yang sebelah kiri ini bakalan sakit Sekitar 4 bulan kemudian Beneran anjir Dari pencabutan yang kanan bulan April 2022 Agustus 2022 beneran langsung sakit yang sebelah kiri Udah tuh langsung cabut ya atas bawah yang sebelah kiri Dan sekarang baru nih ngobrolin yang tengah Nah si bungsu yang satu ini nih paling rewel Bahkan sempet dikira tumor karena bentuknya gak jelas Setelah observasi lebih lanjut Ternyata Alhamdulillah bukan tumor Tapi itu adalah gigi taring yang terlambat tumbuh Jadi tetap harus dioperasi Karena kalo didiemin bisa jadi kista Cuman memang efeknya lebih dalam Alhamdulillah semuanya berjalan lancar Dan recovery-nya termasuk cepet satu minggu doang Pelajaran yang bisa gue ambil adalah Please pilih rumah sakit atau klinik yang bagus Kalo mempasang behel atau pasang aligner Dulu tuh tempat gue pasang behel kayak kurang bagus gitu loh Sama sekali gak di x-ray dulu Jadi gak tau kok ternyata ada gigi taring yang terlambat tumbuh Makanya pas udah di behel Dia kan udah rapet nih Gak ada space lagi buat giginya nongol Sekarang gue udah kapok deh Makanya kemarin pas mau pake aligner Gue langsung kepikiran salah satu brand yang udah terkenal bagus banget buat ngeratain gigi Rata Gue denger cerita yang bagus-bagus dari orang yang udah pake rata buat pasang aligner Jadi ya dia emang udah well recognized banget ya Yang gue tau di Amrik tuh ada juga brand aligner yang bagus Tapi perawatannya tuh harganya udah sampe 50 jt tong say Beruntung lah ya kita tinggal di Indo Ada rata yang harganya tuh bisa mulai dari 4,9 juta doang Doang kan gak nyampe 10% dari brand Amrik itu Bedanya kalo disana tuh udah umum banget kan soal aligner Jadi pasiennya gak perlu dateng ke dokter tinggal cetak gigi mandiri aja Nah kalo di Indo kan masih belum terlalu familiar ya sama budaya kayak gitu Makanya prefer untuk dateng langsung dan konsultasi sama dokternya Dan gue kemarin udah dateng langsung ke klinik rata Ternyata konsultasinya gretong literally gratis banget Kecuali lu ada tindakan tertentu ya Mungkin biayanya nanti akan disesuaiin Tapi yang jelas konsultasinya itself gratis Dan bisa langsung pilih paket aligner yang harganya mulai dari 4,9 juta itu Langsung sekalian cetak gigi disana Dan udah deh tinggal pulang aja Nanti set alignernya bakalan dikirimin ke rumah Nah jadi gue dapet satu box kayak gini nih Isinya ada kapas Terus ada case alignernya rata Yang ada kacanya juga nih Dan ada alignernya sendiri Fungsi casingnya ini buat naro alignernya Kalo misalnya lu lagi makan atau lagi gosok gigi Itu kan harus dilepas ya Dan dia bentuknya kayak gini nih guys Ini yang buat yang bawah Ini buat atas Dan bisa langsung dipake aja Karena ini bener-bener bening transparan Jadi gak kena sama sekali gigi Gak usah khawatir gak bakal kerasa sakit sama sekali pas dipasang Karena dia bentuknya udah disesuaiin sama cetakan gigi kalian Cara bersih ini gampang banget Tinggal disikat aja sama sikat gigi Atau bulu halus Gitu Dan yang paling gue demen tau gak apa Gak perlu bolak-balik kontrol Jadi cukup pertama kali aja pas konsultasi mau pake set alignernya Sama di akhir pas udah pake dan diliat tuh nanti progresnya kayak gimana Coba dihitung-hitung deh pasti Jadi lebih bisa buat ngehemat budget banget Dan hopefully dia beneran cepet ya hasilnya Kalo menurut gue sih ini bener-bener alternatif yang oke banget buat ngeratain gigi Kalo misalnya kalian masih penasaran Saran aku cobain dulu aja konsultasi Dateng ke klinik rata Ngobrol sama dokternya Dan nanti pasti akan dikasih saran yang terbaik Ingat pesen gue tadi ya Kalo misalnya mau ngeratain gigi Pilih tempat yang bagus Harus selektif Gak mau kan Sampai operasi gusi kayak gue Kalo kalian sendiri gimana? Ada yang udah pernah pake? Atau lagi pake aligner rata juga gak? Coba komen di bawah ya Thank you for watching Stay healthy and beautiful Bye-bye Bye-bye